Orang yang berbuat salah ingin dinasehat melalui Facebook, hantar secara personal. Atau bagitahu, Tuhan itu kalau tak erti, belajar dulu. Itu mengaibkan. Telus dalam menyampaikan pendapat dari tipu muslihat kepada yang diberi pendapat atau diberi nasehat. Dan lebih mendahulukan kemaslahatan yang diberi nasehat berbandingkan yang memberi nasehat. Apakah itu nasehat telus dan bersih? Memberikan pandangan kepada seseorang yang menerima nasehat dan mendahulukan maslahah bagi orang tersebut. Jadi dengan demikian, nasehat ini adalah ingin memberikan yang terbaik kepada yang di nasehat. Bukan kepada yang menasehat. Yang menasehat cari pahala saja. Tapi yang utama pada nasehat, keinginan supaya nasehat itu bermanfaat bagi si penerima nasehat. Oleh sebab itu, dalam nasehat ini tidak cukup dengan seseorang itu merasa berjasa dengan memberi nasehat. Tanpa dia mengharapkan agar supaya yang diberi nasehat itu dapat berubah. Tanpa dia memerhati, cara menasehati itu mesti tepat. Dan tidak menjadi sebab orang yang dinasehati justru ingkar. Atau justru melawan, membangkang. Contohnya, orang nasehat kepada orang lain dengan menengking, dengan marah-marah. Maka boleh jadi yang dinasehati dia marah juga. Awak nak tegur saya, tegurlah elok-elok. Nak marah-marah, mungkin dia boleh balas. Jika orang menasehati orang lain, caranya itu tidak dapat. Atau caranya itu tak betul. Sehingga yang dinasehati membangkang dan memberontak. Dengan demikian, penasehat tadi adalah penasehat yang tidak tahu cara menasehati dan tidak memahami arti nasehat. Sebabnya, orang yang memberi nasehat akan mengharapkan kemaslahatan kepada orang yang diberi nasehat dan bukan menjadi sebab membangkangnya orang yang dinasehati. Oleh sebab itu, diantara adab-adab dalam menasehati adalah secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap. Supaya yang dinasehati tidak merasa malu. Katanya, orang kalau menasehati orang lain senyap-senyap, itu nasihat. Tapi kalau menasehati orang lain dengan terang-terang dibuka aib orang itu, itu bukan nasihat, itu mengaibkan orang. Macam orang, tegur orang lain dengan Facebook. Mengaibkan orang lain dengan Facebook. Tujuannya untuk katanya, saya ingin menasehati. Tapi membuka aib orang itu. Sehingga orang satu dunia boleh tahu, ini bukan nasihat, ini mengaibkan. Orang yang berbuat salah, ingin dinasehat, melalui Facebook, hantar secara personal. Yang Tuhan punya badan itu, hanya dia seorang yang baca, barulah itu nasihat. Tapi kalau dia tulis terang-terang, semua orang boleh baca, maka dalam hal ini, dia bukan menasehati orang itu, dia mengaibkan orang itu. Karena nasihat, direct, tegur langsung. Melainkan bila yang ingin ditegur itu karena menyampaikan ilmu yang salah. Pendapat yang salah. Maka dalam hal ini, perlu untuk diperbetulkan ilmu yang salah tadi dengan betul, tanpa mengaibkan orang yang salah dalam menyampaikan ilmu tadi. Karena mungkin orang itu silap. Mungkin orang itu terlepas, cakep. Mungkin orang itu tak perasan. Mungkin orang itu salah paham. Contohnya, ada orang menyampaikan ilmu. Salah. Orang lain ingin menegurnya. Karena orang itu menyampaikan ilmu melalui Facebook, dan semua orang boleh dengar, maka ada orang ingin memperbetulkan yang salah daripada disampaikan. Maka disampaikan juga melalui Facebook, semata-mata tujuannya adalah agar supaya orang yang tadi mendapat ilmu tadi salah, dapat mengetahui yang betul. Dengan diberitahukan kepada semua orang, bukan tujuannya untuk mengaibkan dan merendahkan orang itu. Tak perlu memberikan komen kepada menyampaikan, Ustadz itu kalau dia tak belajar, jangan tunjuk pandai. Nah, Yesus mengaibkan. Atau bagitahu, Tuhan itu kalau tak erti, belajar dulu. Itu mengaibkan. Kalimat itu, hantar private. Tapi fokusnya, kepada orang yang menyampaikan ilmu yang salah ilmunya, adalah ilmu yang salah itu dibetulkan. Tanpa mengaibkan orang yang berbicara. Karena mungkin saja salah faham. Dan itu boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Ya kan? Berlaku kepada sahabah. Pernah satu hari, Siti Aisyah mendapat khabar. Apa khabarnya? Katanya Siti Abdullah bin Umar, meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, Innal Laha, Innal Mayita, Layu'adzabu, Bibuka, Innal Mayita, Layu'adzabu, Bibuka, Ilhai. Sesungguhnya, orang yang mati itu, akan diazab oleh Allah, dengan tangisannya, orang yang hidup. Berita itu sampai kepada Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Semoga Allah memberikan rahmat kepada Abdullah bin Umar, dan juga kepada ayahnya Umar. Yang betul bukan begitu. Karena, orang itu tidak akan dihukum, karena perbuatan orang lain, akan dihukum atas perbuatannya sendiri. Dalam hal ini, Siti Aisyah, memperbetulkan, kata-kata, atau riwayat, yang dibawa oleh Siti Abdullah bin Umar. Tapi, tak merendahkan Abdullah bin Umar. Tak mengaibkan. Semoga Allah merahmati, dua orang ini. Tapi, yang betul adalah begini. Jadi, di-counter oleh Siti Aisyah, apa yang disampaikan oleh Siti Abdullah bin Umar, tapi tidak merendahkan Abdullah bin Umar. Demikian juga kalau, seorang itu ingin memperbetulkan orang lain, yang salah dibetulkan, tanpa merendahkan orang yang salah dalam menyampaikan. Bila ingin menyampaikan secara direct, oh orang ini bukan ahlinya, hantar secara personal. Awak akan nak belajar dulu. Macam itu lah.